Tetap harus maafkan dulu Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama gue di channel Sales Engineer Nah bahasan kali ini gue gak akan bahas tentang sales maupun tentang engineering ya Tapi kita akan bahas soal pertanyaan besar lebih memilih mapan dulu atau nikah dulu Nah jadi ini diskusi yang cukup panjang dan terjadi banyak perdebatan dengan berbagai macam alasan tentunya ya Kemana gue sempat bikin survei di salah satu social media gue Dengan pilihan mapan dulu atau nikah dulu Ternyata mostly 70% circle gue tuh memilih untuk nikah dulu Dan 30% memilih untuk mapan dulu 70% ini rata-rata adalah laki-laki Kebanyakan lah kebanyakan ya Kebanyakan mungkin lebih dari 60% itu laki-laki yang memilih untuk nikah dulu Dan yang memilih untuk mapan dulu itu mostly adalah perempuan Nah kita balik lagi ke pertanyaan tadi Mapan dulu atau nikah dulu? Tapi sebelum gue lanjutin ya Teman-teman coba komen di kolom komentar Kalian lebih memilih mapan dulu atau nikah dulu dan jelaskan kenapa ya Nah kalau dibalikin ke gue Gue lebih memilih mapan dulu atau nikah dulu So menurut gue adalah kita harus mapan dulu baru nikah Ya harus mapan dulu baru nikah Kalian jangan nikah kalau belum mapan Nah persepsi mapan juga tiap orang ini kan beda-beda ya Jadi setiap orang tuh punya definisi mapan tuh beda-beda Ada yang menganggap standarisasi mapan itu dengan udah punya rumah Dengan punya mobil Dengan punya tabungan Punya investasi segala macem ya Bagi gue mapan adalah ketika gue punya penghasilan Dan gue siap Dalam artian gue secara emosional ya Secara emosional jadi pribadi gue juga sudah siap Sudah mantap Sudah tidak goyah lagi Nah itulah definisi mapan bagi gue waktu itu Waktu gue memutuskan untuk nikah So kita lihat ke pengertian mapan menurut kamus besar bahasa Indonesia Mapan adalah Itu sama dengan mantap Mapan itu mantap ya Baik tidak goyah stabil Nah mapan itu itu Sebenarnya sesederhana itu kata mapan Cuman Di zaman sekarang itu banyak orang yang mengartikan mapan Jadi standarisasi mapan itu udah mulai bertambah Yang tadinya Tidak Baik Tidak goyah stabil ya Menurut kamus besar bahasa Indonesia Sekarang jadi mapan itu harus punya A Harus punya B Harus punya C Dan Sangat wajar ketika laki-laki itu Apalagi umur 25 Ya 25 Di bawah 30 lah Maksudnya mereka baru lulus kuliah Penghasilan juga mungkin masih WMR Gitu ya Ya pasti mereka gak punya begitu banyak uang So Gue dulu lebih memilih Menikah ketika gue sudah punya penghasilan Dan Secara Secara emosional juga gue udah siap Secara spiritual gue udah siap Dan Waktu itu apakah gue udah punya rumah? Belum Apakah gue udah punya kendaraan? Belum Apakah gue sudah punya Tabungan investasi? Belum Jadi waktu itu gue gak punya apa-apa juga Gue punya penghasilan Jadi Ketika gue menikah itu Gue sudah Menjadi sales ya Gue udah jadi sales Di salah satu PMA ya Perusahaan asing Dan Menurut gue itu sudah Dalam posisi yang mantap Dalam artian Ya itulah standar mapan gue waktu itu Sehingga Ketika Jodohnya udah ada Ya gue langsung nikah aja Bahkan dulu Waktu nikah itu Gue sederhana banget Dikirnya cuma nikah aja Gitu kan Nah Maksud gue gitu ya Jadi temen-temen Kalau mau milih Antara mapan dulu Atau nikah dulu Saran gue tetap harus mapan dulu Tentu dengan Masing-masing Standarisasi mapan kalian Jadi kalau menurut kalian Mapan adalah Harus punya rumah Ya kalian harus punya rumah dulu Baru nikah Gitu Kalau menurut kalian mapan Itu adalah Gue punya pekerjaan tetap Gue punya penghasilan Atau gue punya bisnis Menurut kalian mapan itu Standarnya itu Yaudah Setelah mapan Kalian nikah Gitu Coba kalau misalnya Kalian belum Sampai ke standar mapannya Kalian itu Saran gue Jangan nikah dulu Gitu Karena nanti Akan banyak timbul Hal-hal Yang Ya Di rumah tangga itu Macem-macem lah Gitu Jadi saran gue Tetap harus Kalian harus mapan dulu Kalau kalian Bukan dari kalangan Yang orang kaya Misal Mulai semuanya dari nol Sederhanakan Standar mapan kalian Gitu Jadi sama kayak gue dulu Mapan bagi gue adalah Ketika gue menikah Mapan adalah Gue sudah punya penghasilan Dan Siap secara emosional Siap secara Spiritual Nah Mungkin itu penjelasan Mapan dulu Atau nikah dulu Tetap harus Mapan dulu Bawa nikah ya Sekian video kali ini Sampai jumpa di Video-video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya